Kembali bersama kami, Pasca Insiden meninggalnya seorang siswa saat menjalani hukuman terlambat pihak sekolah di Manado mengaku menyesal. Polisi berupaya memastikan penyebab kematian dengan memeriksa tujuh saksi, termasuk siswa lain yang menjalani hukuman terlambat sekolah. Oknum Guru Piket belum bisa diperiksa karena mengalami shock. Pasca Insiden meninggalnya seorang siswa saat menjalani hukuman terlambat datang sekolah. Pihak sekolah mengaku menyesal. Siswa kelas 3 SMP di Mampangit Barat Manado yakni FL meninggal dunia setelah dihukum terlambat sekolah. Seorang oknum Guru Piket menghukum siswa berlari keliling sekolah. Namun korban yang tengah menjalani hukuman terjatuh dan tak sadarkan diri. Polisi ini tentu menyevaluasi, tentu ke depan, tentu yang saksi yang demikian itu nanti ditiadakan. Dan ini dari pihak sekolah ada bertanggung jawab mulai dari guru. Sementara ini masih dalam kata untuk yang lembut. Karena pada waktu itu dibawa ke rumah sakit itu ada beberapa guru bersama dengan guru yang bersambutan. Sementara itu polisi telah memeriksa tujuh orang saksi untuk mengetahui penyebab kematian siswa. Lima orang saksi diantaranya merupakan siswa yang juga menjalani hukuman yang sama serta guru pendamping. Oknum Guru CS belum sempat kami ambil keterangan dan rencana kami juga hari ini akan mengecek lagi kondisi kesehatan dari yang bersambutan. Apakah sudah bisa diambil keterangan atau belum. Polisi berupaya memastikan penyebab kematian korban. Namun Guru CS belum bisa diperiksa karena masih dirawat terobat sakit akibat syok berat. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, Ainews melaporkan.